Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Bapak Ibu Guru seluruh Indonesia Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat Nah, simpan lagi dengan saya Herianza Channel Akan berbagi informasi kepada Bapak Ibu Guru hebat Yakni, contoh-contoh modul P5 Atau modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila Nah, kebetulan di sekolah saya Di UBT SMP Negeri 1-2-2-2 Sudah memasuki tahun kedua Penaplikasian kurikulum merdeka Untuk lebih jelasnya, saya langsung saja masuk di contohnya Nah, contoh yang pertama adalah Modul proyek pelajar Pancasila Ini adalah contoh modul di kelas 8 yang saya serapkan Yaitu dengan titulnya pembuatan berat nampu Dari pembuatan berat nampu bukit ini Di sini ada 3 dimensi yang saya maksudkan Atau yang saya inginkan dalam tujuannya Yaitu dimensi gosong royong Kemudian dimensi kreatif dan bernahal kritis Adapun elemennya Elemen kolaborasi Kemudian elemennya kreis sama Untuk yang kreatif Elemennya ada Seperti ini Bapak Ibu Nah, untuk dimensi ini kita bisa dapatkan dari Panduan P5 Yang dikeluarkan oleh atau yang dirilis oleh Kemendikbud Atau yang sekarang ini kita akan sebagai Kemendikbud Respect Tujuan Tujuan pembelajaran Ini Pesetidik mampu menuangkan ide atau kelasan kreatif Luas Menghasilkan karyawan tindakan yang ursinya Dalam bentuk langkah membuat berat nampu Ini tujuannya Selanjutnya lagi Ada tema Tema tadi adalah Yang tadi adalah Kelarifan lokal Adapun topiknya adalah Salah satu budaya masyarakat bugis yang beraktifitas di watrik matahari Yaitu menggunakan bedak tertuk atau bedak nampu Sebagai wadah kreatifitas menuju Genset Murid IPT SMP Medik 1-2-2-2-2 Karena bedak nampu ini merupakan salah satu warisan budaya secara turun semurung Yang dilakukan oleh masyarakat bugis pada zaman dahulu Judulnya adalah Inilah judulnya Pembuatan bedak nampu bugis Kemudian kelas yang fase Kelas 8 fase B Alokasi waktu adalah 87 jam pelajaran 3 pekan Karena di sekolah saya itu menggunakan sistem blog Jadi setiap pekannya itu dalam sebulan Ada 1 pekan kita jadikan sebagai kegiatan P5 Jadi 3 pekan Sekolah kami Selanjutnya ada alurnya Nah asesmen awal Nah sebelumnya saya memberikan kesempatan pada murid-murid untuk membuat peta konsep Tentang pemikirannya tentang bedak nampu Jadi apa sih yang mereka dapatkan tentang bedak nampu Inilah contoh peta konsep Jadi bisa juga kita membuat konsek-konsek yang lain Bisa dalam bentuk soal ataupun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan kepada murid Tentang bagaimana pemahaman awal mereka tentang sebuah materi yang kita berikan Nah asesmen awal ini sebaiknya berkebutuhan atau berbasis kepada murid Karena P5 itu diupayakan agar bisa memperbura murid Sehingga tidak memiliki murid dalam kegiatan P5 Tahap kenali Nah tahap ini adalah tahap untuk mengenali salah satu resep teresendal Langkahnya mengenali Kemudian mengenali resep teresendal bedak nampu atau bedak tertu Kemudian menggali informasinya Kemudian tahap sulit dikit Yaitu kontesual resep teresendal bedak nampu Dimana mencari tahu dengan orang tuanya di rumah Atau lingkungan rumah Atau narasumber tentang pembuatan bedak nampu Kemudian menceritakan kembali dengan konsep pembuatan bedak nampu Kau yang mengeksplorasi satu cara pembuatan bedak nampu Baik dan benar Dan bisa diperlukan mengundang orang yang memiliki kompetensi Atau pembuatan bedak nampu Nah sebetulnya di sekolah kami ada rekan guru Yang memang paham betul cara pembuatan bedak nampu Karena beliau sudah terhias dalam pembuatan tersebut Nah tahap melakukan kegiatan itu melakukan aksi pembuatan Nah ada pun alat dan bahan yang kita butuhkan Yang ini ada palunga atau aluh Atau lesung Sagi tambah sendok Baspong Pastapi Atau penapis Kain atau koran Pisal Pastapi Atau penadah Beras Kemudian saringan Nah bahannya adalah beras Temu lawak atau kunyik Daun pandang Di sini juga bisa ditambahkan juga Sebagai referensi daun mangkok Dan daun lain-lainnya sebagai tupung harumnya Nah melakukan kegiatan demonstrasi langsung Dilapangkan dengan langkah-langkah yang sesuai Kemudian tahap genapi Tahap genapi ini mengenapi proses berbagi karya Revolusi dan refleksi Nah memperlihatkan hasil pembuatan berat nampu Kemudian mengajak diskusi karya tentang diakitkan Kemudian dipamerkan dalam mesi pameran Menelihakan keberapa saja yang harus diperbaiki dalam pameran berat nampu Kemudian ases mesi mesi berat nampu Ini aktivitasnya yang pertama mengenal resep tradisional Ini konsep benar-benar kuala budis Nah pembekalan diskusi kritis dan tugas Nah inilah pepacaranya dihidupkan pertama Nah ini peserta didik dibimbing untuk bisa seperti ini Inilah pembekalannya silahkan dibaca bapak ibu berhebat Supayanya mempertikan saja Kemudian masuk ke Kemudian masuk ke diskusi kritis Kemudian Kemudian dalam bekerja Khusus pedidik refleksi dari hasil tadi Ini ibu pertama Ini 4 peristiwa Ceritakan pengalaman kalian menikuti pembelajaran Nah inilah Kemudian deskripsinya bagaimana Nah inilah Ada rubrik asemen informatif Nah ini para ibu guru atau bapak ibu yang membimbing anak-anak kita Bisa memberikan informatif dan nanti permulaan pertama ini Ini minggu pertama Catatan pendidik sangat kurang, baik, sangat baik Nah inilah Kemudian Pekan kedua Konsep benar-benar kuala budis Alat dan bahan Karena kita Sehari sebelumnya itu Kita Persilahkan nanti kita mencari alat dan bahannya Kemudian 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 Bahan Ada mempelajari tersama Ini siapkan Inilah langkah-langkah kegiatannya Langkah-langkah kegiatannya Budari Budak Nampu Kemudian Setelah itu ada Asemen informatif Kegiatan Budak Nampu Pekan ketiga Yaitu pelabelan Dan hal-langkah kegiatan Budak Nampu Ini alat waktunya adalah persiapan botol Dalam pembuatan label Pengemasan Persiapannya Dan ekologi Persiapannya Juga Kemudian membeli bentuk presentasi Jadi Anak-anak kita Diudikan kesempatan Untuk mempresentasikan Apa yang Yang bisa Badan Nampu Bisa dalam Besi poster Infografis Komis Dan lain Sebagainya Ini bukan ketiga Kemudian Ini Kemudian Secaria Kemudian Mendorong Serta didik Serta-terta Pendidikan Dimulai berkembang Sedang berkembang Serta harapan Dan berkembang Ini lalu Bisinya Asyik Bisa di dimensi Yang saya buat Ini hanya contoh Bapak-bis itu Di sekolah saya Bapak-bis itu Yang membuat Pendidik Saya dengan Kebutuhan Di sekolah Masih-masih Saya Bersihkan Serta Inilah Untuk Yang tema Kearifan Lokal Bapak-bis itu Selanjutnya Untuk yang Di kelas 7 Itu Kewirausahaan Nah Yang kelas 7 Itu Ada pun Gelaterianya Adalah Teknik dasar Menjahit tangan Nah Disini Ada sedikit Perubahan Juga Disini Yang menentukan Yaitu Latar belakang Yaitu Mengajarkan Dan melatih Peserta diri Untuk mengembangkan Pengetahuan Dekat Menjahit tangan Menjahit tangan Jadi Menjahit tangan Karena Menjahit tangan Menjahit tangan Kelas Dan fase Kelas 8 Fase D Alokasi Waktunya 87 jam Sama yang Tadi Ini Alurnya Terus Diberikan Kesempatan Dengan Konsep Apa yang Mereka Lakukan Menjahit tangan Menjahit tangan Ini Kompetensinya Yang kita mencari Masa ini Untuk Kebat Kemudian Ada Tahap Mengerak Kemudian Menjahit tangan Ini Alat Supaya Dibetikan Seminat Kita Sampai Bapak Ibu Dibet Kita Mau Dibet Kita Pengalaman Dibetan Dasar Ini Waktu Pekan Pertama Ada Praktek Langsung Pembekalan Kemudian Rupiah Asemen Setelah Dibetan Pertama Bapak Ibu Dibet Dibetan Contohnya Yang saya Tampilkan Kegiatan Pertama Pertama Pemimpin Kita Sendiri Membuat Modulnya Itu Kegiatannya Nama Murid Tanggal Berapa Karena Dalam Satu Hari Itu Dalam Seminggu Kita Berikan Apa Permasalahannya Dalam Kegiatan Jatanya Kemudian Bersata Pemimpin Disini Para Pemimpin Yang Memberikan Sini Apa Yang Harus Diberikan Kepada Anak Dibetan Kepada Sekolah Selanjutnya Ada Rubriknya Ini Rubrik Siapa Dimensi Yang Pertama Prolis Perlayapan Kecila Masihkan Karya Dan Tindakan Original Nah Inilah Ada Belum Berkembang Sedang Berkembang Sedang Berkembang Ini Dari Tiga Profil Yang Kita Gunakan Ada Mandiri Eliminya Pas Sedang Berkembang Belum Berkembang Berkembang Dan Sangat Berkembang Yang Yang Ketiga Dan Bernal Serisi Belum Berkembang 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 Sesuai Radan Sangat Berkembang Inilah Yang Kita Dari Setap Tiga Ketiga Ketiga Perkembang Ketiga Prolis Karya Dan Kali Poten Sendiri Ada Prolis Karya Ketiga Dan Evaluasi Dan Reflexi Sebagai Muri Muri Berbagi Pengatauan Kemudian Muri Presentasi Dalam Pengatauannya Kemudian Asistensi Masif Kemampuan Berkembang Tantangan Nilai Kita Ditampilkan Bapak Ibu Hebat Kemudian Kejadian Reflexi Diri Terampil Ada Beberapa Tampilan Tidak Terampil 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 Alasan Pendukun Jawaban Misalnya Tidak Terampil Apa Alasannya Kemudian Terampil Apa Alasannya Itu Yang Kita Bisa Berikan Kepada Anas Kita Itu Tugasnya Bapak Ibu Buru Itu Saja Bapak Ibu Buru Hebat Dua Contoh Modul P5 Yaitu Modul Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Mudah Mudahan Ada Manfaatnya Bapak Ibu Buru Hebat Itulah Yang Kami Pakai Saat Semester Tahun Pelajaran 2023 2004 Semester Gambir Terima Kasih Atas Perhatiannya Bapak Ibu Buru Hebat Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Jumpa Lagi Dengan Hira Satu Dendal Di Pekan Atau Di Pertemuan Selanjutnya Sampai Ketemu Salam Sehat Dan Bahagia Bapak Ibu Buru Hebat